Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong masih menutup ekowisata yang mereka kelola bermitra dengan masyarakat dan disporapar setempat. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung KPHL dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Provinsi Kalsel, luas KPHP model Tabalong seluas kurang lebih 117 hektare. Berdasarkan surat Kemenhut RI tersebut terdapat empat ekowisata yang berada di dalam kawasan KPH Tabalong yaitu Gualiang Tapah Desa Garagata Jaro, Riam Desa Kinaru, Air Tejun Desa Lano, serta Puncak Gunung Karamu dan Belantingan Desa Teratau. Kepala KPH Tabalong Heriadi menyampaikan penutupan empat ekowisata tersebut masih diberlakukan hingga ada izin dari Dinas Kehutanan Provinsi untuk kembali membuka ekowisata tersebut. Penutupan ekowisata yang dikelola oleh KPH Tabalong bagi masyarakat ya, sampai saat ini masih ditutup dan belum ada izin untuk membuka dari Dinas Kehutanan Provinsi. Ya walaupun selama ini mungkin ada beberapa keinginan baik dari masyarakat juga ingin agar itu dibuka kembali. Tapi kita melihat angka pandemi wabah COVID-19 ini masih meningkat. Mungkin nanti kalau sudah menurun ada lampu hijau dari Provinsi, insya Allah akan kita buka kembali. Heriadi berharap kepada masyarakat dan beberapa kelompok yang ingin empat ekowisata tersebut kembali dibuka agar tetap bersabar menunggu keputusan Provinsi karena kawasan tersebut wewenang Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Alfi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.